Hai daripada gibain orang mending ngomongin mainan Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kudit onion dan kali ini kita bakal ngomongin Figma Umi Ryuzaki masih dari series magic night dry art dan Figma ini rilis setelah Hikaru rilis ya jadi mereka nggak rilis barengan tapi rilisnya satu-satu dan aku juga cukup penasaran di Figma ini apakah cat kuningnya tetap luntur sama kayak Hikaru kemarin karena emang barang ini disimpan di box selama juga gitu so langsung aja kita buka boxnya let's go Oke Figma ini rilis tahun 2017 di bulan November jadi di akhir-akhir tahun gitu ya dengan harga 6.900 yen atau sekitar 900 ribuan 910 920 950 lah pada jamannya yang kita dapat yang pertama ada plastik plastik bag Figma yang didalamnya ada optional hand part kemudian ada stand base dan ada manual book juga ada beberapa sendi cadangan juga sih cuma dapat dua nah yang di blisternya kita dapat Figma Umi nya itu sendiri dua optional muka kemudian dapat Mokona dan dapat pedang yang mirip rapiar kalau kataku nah ini dia Figma Umi setelah keluar dari boxnya mirip dengan Figma Hikaru kemarin desain karakter dari Umi ini sendiri juga udah cukup sederhana untuk seragam sailor Umi ini juga beda ya sama yang Hikaru Hikaru kemarin mulai dari warna dan desainnya juga beda terutama di bagian daksinya buat aku pribadi lebih suka desain seragam yang dipakai sama Umi ketimbang Hikaru kemarin wajah dari Figma Umi ini sendiri lebih kelihatan flat dan agak polos gitu ya dengan nggak adanya make up atau blush on setidaknya kalau di bagian pipi dikasih blush on tipis atau di bibirnya dikasih corak merah dikit gitu pasti bakal kelihatan lebih manis dan feminim sih kalau memang di anime itu artnya memang kayak gini ya udah sih ya nggak bisa banyak komplain juga berarti Figma udah bikin mainan ini cukup accurate untuk armornya sendiri yang bagian coating emas ini masih tergolong lebih aman daripada Figma Hikaru kemarin ya emang wajar sih karena Figma ini kan rilis beberapa bulan setelah Hikaru jadi masuk akal aja kalau proses lunturnya itu lebih lama daripada Figma Hikaru kemarin meski udah ada sedikit bagian kuning yang agak-agak luntur ya kemudian molding bagian rambutnya ini agak-agak kurang detail kalau kataku somehow lebih bagus lagi kalau bagian-bagian rambutnya yang terurai itu bisa dibikin lebih tipis aja tapi enggak mengurangi volume dari rambutnya itu sendiri Oke selanjutnya ke artikulasi yang pertama dari kepala dulu nunduk ke bawah ke atas kemudian nengok ke kiri ke kanan yang harusnya bisa muter-muter 360 derajat tapi karena rambutnya tebel banget ya kemudian rambutnya bisa digeser ke kanan ke kiri yang bagian kanan yang kiri juga bisa digeser ke kanan kiri tarik ke bawah ke atas gitu bisa ada artikulasinya meskipun ya ribet ya rambutnya ini kemudian ke tangannya ya bagian kiri kedepan segitu jauh bisa dimaksimalkan lagi dikit kemudian ke belakang sikunya bisa lebih dari 90 derajat meskipun single join lengan bagian atasnya juga bisa diputer-puter ke samping segitu jauh ya pergelangan tangannya juga bisa diputer-puter nah selanjutnya badan bagian atas ya geser ke diputer sih maksudku diputer ke kanan kemudian ke kiri kanan kiri ke bawah ke atas enggak begitu maksimal ya persendiannya kemudian bagian kakinya kedepan segitu jauh kehalang sama roknya meskipun roknya itu lebih agak fleksibel gitu ya ke belakang segitu jauh pahannya bisa diputer-puter lututnya bisa lebih dari 90 derajat dan pergelangan kakinya juga bisa ditarik ke belakang kedepan puter kiri kanan kayak gitu selanjutnya aksesoris yang kita dapat yang pertama ada Mokona salah satu makhluk kecil yang ngikutin perjalanan mereka bertiga ya sepanjang film dan dia ini nggak ada artikulasinya jadi cuman patung gitu aja dengan ekspresi muka tersenyum atau bahagia gitu ya yang menurutku detailnya udah cukup bagus lah ya untuk barang yang kecil karena dia nggak ada artikulasinya juga jadi ngemaininnya paling cuman digendong gitu aja atau bahkan cuman ditaruh aja buat difoto-fotoin mungkin atau dipajang ya nah kurang lebih Mokonannya kayak gini ya cakep banget yang bagian belakang juga detailnya biasa aja sih sebenarnya nah selanjutnya kita dapat dua opsional muka muka tambahan yang pertama muka yelling face atau muka teriak gitu ya dengan ngelirik ke sebelah kiri dan satunya lagi muka centil dengan matanya satunya kayak berkedip gitu ya jadi muka wing gitu untuk gantinya gampang aja kita copot rambut bagian depan kita ganti mukanya dan kita masukkan lagi rambut bagian depan nah kurang lebih kayak gini kalau dia pakai muka yelling face atau muka teriak jadi di dalam satu box kita dapet tiga muka muka default muka yelling face dan muka wing atau muka centil itu ya selanjutnya kita dapet opsional tangan yang dikit banget cuman dapet dua tangan tambahan dua tangan dua pasang tangan tambahan tangan mengepal dan tangan buat pegang pedang atau pegang senjata untuk gantinya gampang aja kita tinggal copot tangan yang relaxen ini tadi kemudian kita pasang tangan buat pegang senjata ya nah kurang lebih kayak gini ketika dia pakai tangan buat pegang senjata ini ketika dia menggunakan tangan relaxen atau tangan default tangan untuk pegang senjata atau menggegam sesuatu tangan mengepal atau fish hand nah selanjutnya kita dapet pedangnya Umi ini ya yang menurutku kayak sejenis rapier gitu jadi pedangnya tipis banget semakin ujung semakin tipis gitu ya detailnya udah cukup bagus sih kalau kataku dan aku lebih suka pedang yang ini ya daripada pedangnya Hikaru kemarin untuk masangnya kita nggak perlu nyopot gagangnya jadi kita tinggal masukkan aja ke tangan dan ya gini aja dan harusnya gagangnya ini nggak gampang putul juga sih karena emang kelihatannya meskipun kecil juga udah kokoh kalau menurutku Hai nah kurang lebih tampilannya kayak gini ketika dia pegang pedangnya itu ya terakhir perbandingan tinggi dengan nendoroid dan nendoroid doll kemudian perbandingan tinggi dengan shf01 dan figmalink seperti biasanya bahkan dia kayaknya lebih tinggi si Umi ya daripada figmalink tadi perbandingan tinggi dengan Figma Hikaru Shido yang jelas-jelas udah lebih tinggi Umi ya Nah itu dia teman-teman Figma Umi Ryuzaki yang udah kita gibahin di video kali ini dengan harga 6900 yen dengan aksesoris yang menurutku cukup dikit ya emang segitu ya harga Figma sekarang apalagi ini keluaran tahun 2017 akhir fase dimana harga Figma emang udah agak mulai mahal sculpting molding painting semuanya aman sejauh ini untuk cat coating emasnya juga emang masih bisa dibilang belum luntur separah Hikaru Shido kemarin ya karena emang Hikaru ini kan barangnya rilis lebih dulu jadi emang lebih tua dan itu wajar menurutku nggak menuntut kemungkinan juga kalau yang Umi ini nanti juga bakal luntur coating emasnya atau ya semoga enggak lah ya yang aku suka di Figma ini tuh cuman wajah wingnya itu ya yang yang centil itu selebihnya ya biasa aja terus yang enggak aku suka di rambutnya yang panjang terurah itu ya bener-bener ganggu banget buat artikulasi dan diposein tapi emang desain karakternya mungkin gitu ya jadi ya nggak bisa berharap banyak juga Figma udah doing a good job kok menurutku Oke mungkin next video kita masih bahas Figma dari seri Magic Netray Art lagi karena emang kurang satu karakter lagi so stay gitu aja nah di akhir video ini aku mau ucapin banyak terima kasih buat temen-temen yang udah dukung channel ini mulai dari nontonin videonya sekedar komen aja atau malah like dan subscribe sekali lagi aku ucapkan terima kasih segala sesuatu yang kurang di video ini bakal tak tambah di deskripsi kurang lebih aku minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya bye bye